Intro Cara Sederhana Budidaya Ikan Lele Banyak cara yang dapat dilakukan memelihara ikan lele Cara paling sederhana maupun modern bisa dilakukan Kenapa harus ikan lele? Karena ikan lele sudah terbukti banyak digemari masyarakat Baik ke dalam kalangan bawah maupun kalangan atas Ternak lele itu adalah sangat menyenangkan dan menguntungkan Memelihara ikan lele itu tidak terlalu sulit Seperti apa yang kita bayangkan Yang penting niat untuk berternak lele ada Maka semua tidak ada kata sulit Dan ternak lele dapat menjadi hiburan kita sendiri bagi kita sebagai rekreasi Ternak lele tidak membutuhkan biaya yang banyak Mulai biaya kecil dulu Sambil mempelajari budidaya yang benar Barulah kita dapat membuat ternak ikan lele dengan skala besar Siapkan tempat untuk pemeliharaan sesuai ukuran yang kita inginkan Yaitu bisa berupa bak semen, drum plastik, ember besar, sistem terpal, dan lain-lain Selanjutnya kita beli bibit lele Misaran ukuran 7-9 cm Dan banyaknya bibit lele disesuaikan dengan ukuran tempat Beli pakan pelet sebagai tambahan beli usus ayam Atau mencari berdikat atau limbah organik dari dapur rumah Waktu panen 2-3 bulan sudah bisa dikonsumsi ataupun mau dijual Sebagai pemula saya mengingatkan hati-hati cara memberi makan bibit lele Berikan pakan yang masih ukuran kecil Tanyakan ke toko pakan dan jelaskan ukuran lele Karena kalau salah memberi makannya menyebabkan pertumbuhannya akan lambat Perhatikan airnya kalau sudah bau Harus segera diganti Ada dua cara ganti air lele Pertama air dikeluarkan setengah bagian Kemudian diisi air yang baru Sebanyak air yang dikeluarkan tadi Atau cara yang kedua Menguras semua airnya Kemudian ganti yang baru Sama seperti airnya yang dibuang Jika cara ini sudah dipraktekkan Maka ikan lele bisa dipanen idealnya 2-3 bulan Makanan lele adalah lelet apung Cara bisa mengirit pakan lele adalah Dengan cara memberi pakan tambahan seperti yang saya sebutkan tadi Kalau kita bisa siasati dengan pakan tambahan Hingga ikan lele sampai panen Kita mendapatkan keuntungan yang sesuai Jadi Bagaimana menurut Anda Apakah tertarik dengan kenak ini Jawabannya tentu ada pada Anda Tidak ada alasan Saya tidak ada waktu Saya tidak ada modal Saya tidak ada tempat Hati-hati menggendari alasan yang tidak tepat Bahwa Anda sebenarnya malas melakukannya Saya yakin ada niat serta keinginan yang kuat Menimbulkan kekuatan pikiran Anda untuk melakukannya Salam Pemberdayaan dari saya Terima kasih telah menonton! Dukung video ini karena gratis Sebagai motivasi dan terupdate Tekan like, komen, share, dan subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan tayangan video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.